Kota Surabaya mendapatkan 124.800 dosis vaksin mulai selasa 23 Februari. Prioritas dalam program vaksinasi kelombang kedua ini adalah lansia, sementara 20 persen dosis yang ada ditujukan untuk tenaga pelayanan publik. Distribusi vaksin di Surabaya dilakukan Senin sore kemarin di 124 puskesmas. Vaksinasi untuk lansia akan dilakukan di puskesmas, sementara vaksinasi tenaga pelayanan publik seperti TNI Polri dan petugas kelurahan serta kecamatan dilakukan di tempat kerja masing-masing maupun rumah sakit terdaftar. Para lansia yang sudah terdaftar bisa melakukan vaksinasi mulai 23 Februari hingga akhir Maret 2021. Sementara vaksinasi tahap kedua akan dilakukan mulai 23 Maret di puskesmas-puskesmas di Surabaya. Salah satu puskesmas di Surabaya yang melakukan program vaksinasi ini adalah di puskesmas sawahannya, jadi di puskesmas sawahannya ini vaksinasi dilakukan di lantai dua, sementara pelayanan umum dilakukan di lantai satu di bawahnya. Jadi memang cukup agak merepotkan mungkin ya bagi para lansia terutama yang berumur 60 atau 80 tahun, begitu untuk harus menapaki puluhan anak tangan untuk bisa sampai dan mengikuti program vaksinasi di lantai dua puskesmas kecamatan sawahannya ini. Di sini sudah ada beberapa orang lansia, nanti prosesnya adalah mereka menunggu kemudian diverifikasi di situ, lalu kemudian dites kesehatannya, dicek tensinya, darahnya dan sebagainya, baru kemudian dilakukan vaksinasi seperti yang ada di sini. Nah ini tengah dilakukan penyuntikan vaksin ya, vaksinnya sendiri berbeda dengan vaksin tahap pertama yang lalu. Di sini adalah vaksin dari Bio Farma Bandung, produksi dalam negeri. Sementara jika sudah selesai divaksin, ibu-ibu dan bapak-bapak lansia ini kemudian harus berada di sini, di satu ruangan khusus untuk dilakukan observasi. Nah inilah ibu-ibu dan bapak-bapak kita yang pemberani ini, yang berani divaksin, sehat semua? Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat ya? Selama 30, hampir 30 menit di sini nggak ada keluhan apa-apa ya? Ini memang menunggu di sini untuk dilakukan observasi. Ada apa misalnya? Capek, pegel-pegel gitu? Nggak ada, malah disunting nggak terasa. Ini pendaftarannya dari mana? Dari kelurahan atau dari kecamatan, dari RT? Dari RT. Di data gimana? Iya, di data kemarin katanya besok jam 8 suruh buskesmas. Oke, untuk vaksin? Vaksin. Langsung mau Pak? Iya, soalnya lansia. Umur 60 tahun ke atas. Kami sudah pesankan yang divaksinasi itu, kalau memang nanti ada keluhan setelah di rumah, karena di sini hanya 30 menit kan, dia segera melapor ke kami. Akan kami tindaklanjuti sesuai keluhannya. Apa saja, Bu, biasanya, Bu? Selama ini pengalaman suntikan pertama, biasanya hanya linu-linu, kemeng-kemeng di tangan, terus ada juga yang kayak alergi gitu ya, yang berat belum kami temukan. Sampai akhir vaksinasi gelombang 2 ini, Pemkot Surabaya metargetkan lebih dari 390 ribu sasaran. Dengan 124 ribuan vaksin yang sudah ada atau didapat saat ini, maka ada 266 ribuan dosis vaksin lagi yang diharapkan akan datang pada Maret mendatang. Terangga Umara, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.